Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our channel Pippo Project Kali ini aku mau kumpul bersama teman-teman yang ada di Katat Kita mau cooking class Mau masak nasi ciri khas dari Timur Tengah Sebelum tonton videonya Yuk subscribe dulu channel Pippo Project dan like videonya Enjoy for watching Sudah, udah nyampe dijemput sama Bu Silvi Mohon maaf Bu Silvi, kita telat Ya Allah, terima kasih Masya Allah Dah sampai, sudah sampai di Medina Selamat menikmati Salah, sudah sampai di Medina Kita lagi ngumpul buat acara cooking class Alhamdulillah nih, kita udah mau mulai berbincang-bincang bersama stepmaster kita yaitu Teo Cha Oke Teo Cha Selamat menunggu yang lain datang nih, boleh nih di-sharing dulu Kak Ocha ya Hari ini kita mau masak apa, oke? Hari ini kita mau masak si makhluk Untuk, boleh nggak sedikit aja dibocorin nih bahan-bahan yang dibutuhkan tuh apa aja? Bahan-bahannya tipel aja sih, bawang merah, bawang pudi, sama kru-krunya ya Wow, cengkek, pulaga, daun salam, siapa lagi ya? Lemon, lemon kering ya? Itu, itu doang sih, dan kunyit Kunyit ya Bahan-bahannya mudah nggak didapetin di Katar? Mudah banget, kalau di Katar mudah Lebih mudah ya, karena rempah-rempah ya? Di Indonesia juga banyak sih sebenarnya, kan cuma mungkin nggak ada yang namanya nasi makbus Kan di sini kan kalau nasi makbus harus pakai bumbu nasi makbus Kecuali kalau nasi mandi, kalau nasi mandi nggak perlu selesai Wow, Masya Allah Kalau nasi mandi itu, apa adik? Nah, nasi mandi sama-nya seperti tadi, cuma tanpa kunyit doang Tanpa kunyit ya? Ini lah, itu tadi Bincang-bincang dengan Teh Oca Bagaimana keseruan kita hari ini, mau cooking class Yang belum subscribe, yuk boleh subscribe dan like videonya And Jai for watching Sebelum cooking class, kita mau makan bahasa dulu lagi ngantri Sampai jumpa 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 Ditumis Ditumis aja ini sama ini Nasi bagus nih Terus kalau misalkan Kalau pake kambing Biasanya suka bau menyengat Sini semua Kayu manis Ini gak perlu pake ini sama sekali? Gak usah Ini untuk apa ini? Ini kardamon Ini kardamon Kan di Indonesia makan kardamon Ini hijau ya Ini bukunya bawang merah Ini nasi makbusnya bikin Tapi gak jauh beda dengan nasi mandi Pokoknya nasi mandi Gak usah pake ini Dan gak usah pake ini juga Cuma ini doang Cuma ini doang kan? Jadi tekan-tannya kunyit Terus ada makbus Terus ada Aku suka disini sama ini Sama Bukan Sama karsa kuning Sama ini Biar rasanya tuh Tidak-tidak Kalau gak ada itu Yang ini dua itu Si makbus Makbus Sama Gak bisa Ini mah Harusnya pake ini Kalau nasi mandi Gak usah pake ini Gak usah pake ini Pake ini Ini udah dikasih minyap atu yang dikasih minyap Quest Bukan Isya Allah Asya Allah Bukan Tidak Bukan Ayo Tidak 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 Pakai langsung Tidak Pakai langsung Tidak Tidak Minta sendok kecil Oh ini warm berarti ya? Dihangatkan ya, bukan di kukur ya? Harusnya dikukur ini Cuma gak bisa dikukur Ini ada tomat Tapi tomatnya ini Coba ditutup Biar ini lah tengah sih Biar ini aja Karena kalau ini dulu ya Ini sudah dikukur ya Baru bersama aja masuk ke sini Biasanya dikukur Biasanya dikukur Kalau boleh kakak air tersing di baju ini Oh, karena harus sampai agak matang banget sih Ini kalau tidak aks sendiri Gituin aja lagi dikukur Harus ditutup kayaknya Kalau ditutup tuh dia gak ke atas Ini tuh ditumis Ditumis Kayak bikin nasi Kunyitnya Jadi kalau sudah agak matang dikasih Kunyit Kunyit Terus makan Lalu ini apa mbak? Ini bumbu makbus Bumbu makbusnya ya Setelah kunyit Lalu masukkan bumbu makbusnya Secukupnya saja Sesuai selera Lalu apa? Tambah lagi Bumbu Bumbu Makbusnya ini Makbus lagi yang kedua Kapsa Udah dikapsa Kapsa Masalah ini Katar makbus ya maksudnya dikapsa Kepat Pakein aja lah Ini udah Sebaik Suka hati lah Lalu masukkan Masukan apa nih Teh? Daun lin Daun lin Apa? Daun lin Ini pun tau lin Jengkeh kan pake daun salam ya Daun salam lalu calai Daun cengkeh kardamu Daun salam kardamu Eh cengkeh Berapa biji? Berapa biji? Berapa biji aja? Berapa biji? Berapa biji aja? Berapa biji? Berapa biji? Berapa biji? Terserah sih Gak pake biji Enggak Cuma aku udah kebiasaannya Pake biji aja satu gitu Nah Bagi ayamnya Garam gak pake Teh? Pake dong Mana garam? Garam? Minta garam dong Nah kalo sudah diaduk aja sih Masuknya 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 Lalu masukkan Kaldu jamur Atau minyak rasa Begitu Udah dulu kali ya Mbak Rosa Bake lada Boleh? Biasanya pake biji Kita tutupin Tapi masih yang Coba lihat Teh Dibuka Eh Apa Teh dibuka Itu naik lagi Cengkir 5 Cengkir 5 Kardamon 5 Gitu aja Sedikit-sedikit Wah Banginya Ini Masya Allah Ini godak Nah Masya Allah Masuknya Ini timpul loh Tidak Ayamnya diapain Teh Ocar? Udah masukin ke dalam Tidak Masuknya sebelum dimasuk ke dalam Dicicinya pake apa ayamnya? Pake lemon atau pake cukrak Masya Masukkan tomat Masukkan tomat Masukkan tomatnya Masukkan tomatnya Masukkan tomatnya Masukkan tomatnya Harum Wah Maske rawak Gini rawak ini ma Masaknya Kayak terlihat gampang Engga bener gampang kok ini Semua bayi juga Kayaknya bisa Gitu bayi Oh bayi dia Maksara sama Maksudnya Jika sudah Apa Wangi Wanginya sudah tercium Masukkan Potongan ayamnya Satu ekor Terus selera Nah Lalu diaduk aduk Buat Ini Bisa Tengok Tengok Masukkan Siap Masukkan telur Kok telurnya cukup sih Telur juga sesuai selera ya Tai yang memakai telur atau mengakakan Tengok Kalau macung Kikil juga boleh Kikil Kikil Bisa Tengok Selera Lalu Banyak kali ini banyak 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 kali Airnya sesuai dengan kebutuhan ya Tapi airnya sesuai dengan gas kan? Enggak dulu, berasnya nanti terakhir Sekarang Mereka makan bolo ayamnya dulu Bolo ayamnya terakhir Lagi ayamnya? Iya Sudah gitu lah kita ngobrol aja Sampai kalau ayamnya sudah matang Dipakar, dipilih kean sama telurnya Mau diboreng atau dibakar Itu terlalu lama-lama Oh gitu Tapi kalau nggak digoreng atau dibakar Bapak Oke 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 Jangan lupa Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati